Orang kafir Sebaik apapun Kalau meninggal dalam kondisi kafir Maka Tidak bermanfaat, dia tidak akan bisa keluar Di neraka jahannam, dia akan kekal Orang kafir Kalau dia baik, bisa jadi nerakanya berbeda Allah maha adil, orang kafir Tidak semuanya satu tingkatan, mereka juga bertingkat-tingkat Makanya pendapat yang kuat tentang Masalah hisap, orang kafir juga dihisap Dihisap bukan untuk selamat dari neraka Tapi untuk meletakkan dia di level mana Dalam neraka jahannam Karena neraka berlevel-level Sebagaimana surga derajat, neraka darokat ke bawah Juga semakin ke bawah, semakin parah Dan Abu Talib adalah nerakanya Paling atas, karena syafaat Nabi SAW, syafaat khusus bagi Milik Nabi untuk Abu Talib Oleh karenanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah tanya Kepada Nabi, siapa Al-Abbas? Al-Abbas adalah paman Nabi Berarti saudaranya Abu Talib Kan, kita bilang Abdul Muttalib Punya anak, laki-laki banyak Dari istri yang berbeda-beda Di antara anaknya ada Abu Lahab Di antara anaknya ada Hamzah Di antara anaknya ada Abu Talib Di antara anaknya ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib Di antara anaknya adalah Abdullah, bapaknya Nabi SAW Di antara anaknya ada Zubair Ada beberapa anaknya ada 10 kalau tidak salah Jadi intinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Saudaranya Abu Talib Maka tentu dia pikir tentang kakaknya ini Abu Talib ini kakaknya Kakak lain ibu, dia pikir Maka dia tanya kepada Nabi SAW ponakannya Hal nafa'ta aba talib bi syai'in Wahai Rasulullah Wahai Muhammad Wahai ponakanku Apakah engkau memberi manfaat kepada pamanmu Abu Talib Dengan suatu manfaat Dia dulu membela engkau Wahai Muhammad Wahai Rasulullah Dia dulu marah karena membela engkau Al-Abbas ingatkan paman Nabi Karena sama-sama paman nih kondisi itu Abu Talib meninggal kafir Kata Nabi Iya saya berikan dia manfaat Dia berada di neraka percikan-percikan api neraka Doh-doh itu Doh-doh itu kalau kita jalan di sungai Lagi surut Sungainya lagi surut Kemudian kalau kita jalan Airnya cuma kena kaki Tidak melebihi mata kaki Airnya lagi surut Itu namanya doh-doh Artinya apa? Api yang membakar Abu Talib Tidak sampai ke betisnya Cuma sampai di kakinya Itu berkat syafaat Nabi SAW Kemudian kata Nabi Walau la'ana lakana fidarkil asfali minan nar Kalau bukan karena aku Tentu karena syafaatku Tentunya dia berada di neraka yang paling bawah Ini hadis riwayat Muslim Dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib Kemudian hadis lainnya Hadis Abu Said Al-Khudri Radiallahu ta'la'anhu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pamannya Abu Talib Maka Rasulullah SAW berkata La'allahu tanfa'ahu syafa'ati yawmal qiyamah Semoga syafa'atku bermanfaat Baginya pada hari kiamat Maka dia diletakkan di percikan-percikan api Yang dimana api tersebut Sampai pada Kedua mata kakinya Maka Otaknya mendidih Dalam hadis yang lain Inna ahwanan nasi azaban yawmal qiyamati Abu Talib Sungguhnya orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat Abu Talib Dia menggunakan sendal dari api Maka Otaknya mendidih Dan hadis-hadis tentang kafirnya Abu Talib Datang dari beberapa sahabat Di antara dari Al-Musayyib Dari Abu Hurairah Dari Abu Said Al-Khudri Dari Ibnu Abbas Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib Dari Nu'man bin Bashir Enam sahabat Kenapa saya sebutkan enam orang ini Karena sebagian orang meragukan tentang kekafiran Abu Talib Terutama orang syiah Orang syiah Bahkan dalam tafsir Apa namanya Toba-toba'i Tafsir Al-Mizan Orang syiah Dan saya nukil dalam risalah doktoral saya Dia mengatakan Abu Talib Adalah orang yang mulia Lebih mulia daripada Kaum hajin, kaum ansar Lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar Abu Talib Kita bilang iya Kalau Abu Talib Masuk Islam mungkin Mungkin dia lebih baik daripada Kaum hajin, kaum ansar Mungkin Tapi dia meninggal dalam kondisi Masuk neraka Dalam kondisi kafir Kepada Allah SWT Kebaikannya tidak ada manfaatnya Orang baik Tapi kalau musik percuma Kata Allah Tidak bermanfaat Tidak mencegah mereka Untuk diterima Nafkah Sedekah mereka Kecuali karena mereka kafir kepada Allah Kalau mereka tidak kafir Diterima Karena mereka kafir Diterima Percuma Kami datangkan Pahala-pahala mereka Kemudian kami Jadikan seperti Debu yang berterbangan Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi musyrik Ketika Aisyah bertanya Ya Rasulullah bin Jada'an Abdullah bin Jada'an Abdullah bin Jada'an Seorang dermawan yang terkenal Di zaman jahiliya Aisyah tanya kepada Nabi tentang orang ini Ya Rasulullah Bagaimana Abdullah bin Jada'an Dia dulu suka menyambung Syaraturahmi Memberi makan kepada Fakir miskin Suka menjamu tamu Apakah kebaikannya Bermanfaat baginya Pada hari kiamat Kata Nabi SAW Tidak bermanfaat Tidak pernah seharipun Dia berkata Ya Allah ampunilah aku Di hari pembalasan Artinya tidak percaya Pada hari kiamat Tidak bermanfaat Meskipun kebaikannya Ya sebanyak Setinggi gunung di langit Tidak ada faedahnya Karena dia Kafir kepada Dia musyrik Tidak diterima amalannya Ini bantan telak Kepada orang-orang liberal Yang mengatakan Semua agama sama Yang penting baik Masuk surga Yang penting baik Masuk surga Siapa yang lebih baik Pada Abu Talib Siapa diantara kita Tidak usah kita bicara Orang kafir Kita ini Antara kita Kalau muslimin Satu dunia ini Satu dunia ini Siapa yang lebih baik Pada Abu Talib Yang pengorbanannya Seperti Abu Talib Tidak ada Kita sekarang Zaman sekarang Siapa yang seperti Abu Talib Rila mati Bila Muhammad SAW Tidak ada yang lebih baik Pada Abu Talib Tapi dia dimandir neraka Karena dia tidak masuk Islam Allah punya kehendak Tidak ada yang lebih baik